Pasko ditolaknya eksepsi terdakwa saat ikut sidang KPU Tanjung Jabung Timur memasuki babak baru. Jaksa akan dihadirkan 5 orang saksi dari Sekretaris Kecamatan dalam persidangan berikutnya. Bekara kasus korupsi dan ahibah wilkada 2020 Tanjung Jabung Timur memasuki babak baru dengan terdakwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Tanjung Jabung Timur Nuholis serta tiga pejabat KPU lainnya yaitu Sumardi Sekretaris KPU. Hasbullah Bendahara KPU dan Mardiana selaku pejabat penandatangan Surat Perintah Pembayaran. Sebelumnya Majlis Hakim menolak keberatan terdakwa dengan ditolaknya eksepsi tersebut maku dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan dilanjutkan untuk dibuktikan di persidangan. Dalam hal ikut Jaksa Penuntut Umum akan menghadirkan 5 orang saksi dari Sekretaris Kecamatan. Sidang akan digelar Kamis mendatang tanggal 13 Januari 2022. Di lain sisi penyelesaian hukum terdakwa Nurholis Hazmin Andalusi Sultan Mudo mengatakan dalam babak baru tersebut akan memasuki pokok pekaroh, pokok pekaroh tersebut akan diuji yang sebenarnya apakah tindak pidano atau bukan. Setelah ini, inilah babak baru, babak baru mulai, yang nanti ketika masuk proses penyelesaian pokok pekaroh, nah disinilah perkara yang nanti kita uji, yang kita uji yang sebenarnya apakah itu merupakan perkuatan tindak pidana atau bukan. Iqbal, Cek TV, Ngabak. Terima kasih telah menonton!